Akulah para pencarimu, ya. Den, cumanah kabar bajunya Pak Jalal? Udah kau beres kan? Apa sihnya gak beres sama gua, Serul? Cuman sobekkan dikit aja, lu panik. Tinggal gua jahit pake teknik tusuk lu, jur. Beres. Nih, lu liat. Bekas sobekannya udah rapet. Abis ini kita cuci, terus kita balikin lagi ke jemuran Pak Jalal. Oke coy, lu masih terima kasih sama gua dong. Astagfirullah, Den. Terima kasih untuk apa? Eh, liat nih ha. Gak ada yang aneh. Jahitan gua rapih, bagus. Warna benangnya itu berbeda dengan bajunya. Udin. Allah. Masa sih? Ya Allah. Udah Allah ingatkan si Udin ini bangka, lu gak bisa menjahit. Janganlah menjahit. Ah, lu kemarin gak ngomong gitu. Lu bilang, ding tolong jahit sobekkan ini. Dengan lokat Melayu lu yang nyebelin itu. Ya, gua belum salah semampu gua dong. Ya, tapi akhirnya baju itu rusak, kan? Belum, belum rusak. Ini lagi diakalin. Suara apaan tuh? Gua gak denger apa-apa. Tapi kok perasaan gua gak enak ya? Barong, Juki, Chelsea. Coba kepala lu nundukin pelan-pelan. Buka mata lo lebar-lebar. Sobek! Lu sih, gua hati-hati. Gua udah ingetin berkali-kali. Jangan mulai sesuatu yang baik dengan cara yang buruk. Begini akibatnya nih. Ngerembet kemana-mana. Kita semua kena dampaknya. Udah-udah-udah deh. Lu jangan akal-akalan lagi deh, ya. Kita ke rumah Pak Jalal. Lu akuin semua perbuatan lu. Ya, terus gimana bang? Nanti kalau dia minta ganti, bang. Awak kan gak punya uang. Kayaknya sih itu baju mahal, bang. Bahannya beda. Apapun konsekuensinya, lu mesti berani nanggung. Daripada lu dituntut di akhirat nanti. Hukumannya lebih berat. Lu gak dengar suara apa-apa ya, kan? Hening! Sepi, ya. Tenang, bang. Tenang. Coba abang tundukkan kepala pelan-pelan. Terus buka mata lebar-lebar, bang. Tunggu, ya. Tunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bang Jack sakit perut? Enggak, enggak. Perasaan agak gendut ya? Banyakan nganggur, makan terus. Ya udah, kita langsung meeting aja bang. Duit saya banyak, tapi waktu saya sedikit. Bang, enggak apa-apa ditonton Raya Jelata. Duit gede nih, takut pada step. Yaudah, enggak apa-apa biarin aja. Hitung-hitung hiburan, Pak Jalal. Daripada mati penasaran? Malum, biasa ngeliat bu terece. Mohon diterima dan silahkan dibuka. Ini modal pertama untuk beli tanaman baru, pupuk, dan lain-lainnya. Terserah Bang Jack. Gimana ngaturnya? Saya percaya aja. Semuanya 20 juta. Kok Pak Jalal percaya begitu aja sih sama Bang Jack? Eh, kalau sama orang kaya lo, Din. 100 perak pun gue kejar kemana perginya tuh duit. Kalau perlu, pakai materi 6 ribu dan saksi dua orang. Ya tapi si Uden ini orang terpercaya, Pak. Dia ini penjaga keamanan kampung kita. Terpercaya apaan? Kebetulan gue jadi inget nih. Din, baju gue hilang dari jemuran kemarin. Lu ronda apa yang merem sih? Nah, Din. Itu emang tugas lo tuh, Din. Ingat tuh, ya. Jadi Pak Jalal tenang aja. Nanti, kita semua ya, bantu nyariin tuh maling, sampai kita tangkap tuh maling. Ya, ya, ya. Masalahnya... Din, lu jangan ngomong lagi deh. Ntar makin salah. Eh, udah diam, diam, diam. Serul, lu juga serul deh. Ngomong gue tabuk, Bang. Diam, diam. Nanti kita bertiga coba untuk nyariin deh, Bang. Tenang aja. Kayaknya sih tuba arang belum jauh-jauh, Bang. Malingnya juga mungkin bukan orang jauh. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Jalal. Insya Allah saya akan mengerahkan semua personil untuk nemuin tuh baju dan celana. Tau dari mana lo celana gue ikut hilang? Padahal gue baru ngasih tau baju gue doang. Begini aja deh, Pak Jalal. Saya pertama-tama nih pengen ngucapin terima kasih banyak atas bantuan modal ini. Terima kasih, Pak Jalal, ya. Pasti jarang makan tuh. Jadi rawan sakit perut. Yaudah, saya pulang dulu, Bang. Hal-hal yang lainnya nanti Kalilah yang urus. Iya, iya, iya. Terima kasih ya, Pak Jalal, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah deh, Bang. Pak Jalal gak ngeliat bajunya ini kok. Jangan dipikirin. Bukan, bukan itu. Karena Abang ikut ngerobek bajunya? Bukan, bukan. Oh, karena kagok bakalan jadi anak buahnya Kalilah. Bukan. Bang, yaudahlah, Bang. Gak usah pikirkan awak, Bang. Memang semua awak yang salah nih, Bang. Eh, seru. Siapa yang mikirin lo? Ingat aja gue kagak? Pikirin. Stress. Karena belum pernah megang dia 20 juta. Ah, itu betul, Dibu. Betul tuh. 20 juta 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 Bayangin bang, baru diamanahin 20 juta perak aja kita udah stres. Gimana Rasulullah coba? Emang Rasulullah pernah dikasih modal juga 20 juta sama orang? Bukan gitu bang, maksud saya coba bayangin. Betapa besarnya amanah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Bumi, langit, gunung, nyerah semuanya. Hanya Rasulullah yang sanggup. Iya, iya kalau itu saya ngerti, saya ngerti. Terus, soal saya bagaimana nih? Soalnya ilmu saya belum cukup buat diamanahin duit segini banyak. Kekhawatiran abang udah betul. Karena Rasulullah mengingatkan, jangan melakukan apa yang kamu gak ada ilmunya. Jadi saran papa untuk bank cek apa? Gini, gini, gini bang. Saya sendiri bingung. Papa gimana sih? Mama jangan salahin papa dong. Papa kan gak pernah pegang duit sebanyak itu. Betul, bu. Cuma orang-orang tertentu yang bisa nyari duit segitu. Oh, bukan begitu, Chelsea. Karena makin banyak harta di tangan kita, makin banyak juga pertanyaan di akhirat nanti. Gue gak mau repot. Paham? Paham, Pak Ustadz? Pikir gampang apa nyari duit? Kenapa padahal pusing banget sih? Tanya aja sama Azam. Dia kan orang bisnis yang cukup berhasil. Pasti banyak pengalamannya. Bener tuh, tanyakan pada ahlinya. Ya, tapi kan Ustadz kan juga ahli. Oh, lain. Kalau saya komentator. Eee, maksud saya ahli nasehat. Kasus bajunya Pak Jalal gimana? Belum dibahas tuh. Patwa dari saya jelas. Datangi Pak Jalal, bawa semua yang terlibat dan barang buktinya, ceritakan terus terang apa yang terjadi. Dan minta maaf. Kalau disuruh ganti gimana, Pak Ustadz? Ya gantilah, itu konsekuensinya. Pakai duit siapa? Saya ingetin ya, Bang. Saya ini ahli nasehat. Bang Jack, kalau perlu, ya mungkin nanti saya dan Pak Ustadz serta Aya bisa batu-batu dikit. Terus terang, harga baju itu mahal banget. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Ustadz ya. Harganya sih sekitar 500 ribuan. Ah, ya Allah. Ya Allah. Lo mau bantu berapa ya? Ya suka-suka gue dong. Eh, Chelsea, Chelsea, Chelsea. Gak sopan nanya kayak begitu, gak sopan. Jangan, jangan ya. Ya cuman semampunya itu berapa ya? Ya biar jelas dong, supaya gue gak bimbang. Kalau mau yang lebih mampu, ya si Azam lah, Bang. Azam lagi, Azam lagi. Ngefans banget sih lu sama Azam. Ya. Yeah. . PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terus kita mau apain nih si Romeo and Juliet, mah? Cuekin aja lah. Tunggu aja siapa yang akan mengalah duluan. Lu yakin mau ngelepasin Azam? Capek deh. Azam ingin aku membuka sesuatu dengan kunci ini. Apa ya? Tapi pasti akan sangat menyukitkan. Astaghfirullahaladzim. Belum kelar masalah yang satu, datang lagi satu masalah. Jukinya ngerobekin tuh, Bang. Ini akibatnya, kalau persoalan kecil dibiarin berlarut-larut. Persoalan berkembang jadi gede. Kita semua kena akibatnya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Apalagilah yang harus awak banggakan kepada penghuni langit, ya Allah. Sekarang awak menjadi fakir miskin yang membuat susah semua orang, ya Allah. Ya Allah. Cemana lagi, ya Allah. Cemana lagi, ya Allah. Ya Allah. Chelsea, panggil si Azrul. Kita bicarakan semuanya secara Islam. Ini persoalan. Kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Bang Azrul! Rapat, Bang! Jangan kebanyakan doa, lo! Senang banget sih ngerepotin Allah. Apalagi yang mau dibicarain sih, Bang. Udah jelas, kita tuh harus ganti pakaiannya Pak Jalal. Minta maaf aja, Bang. Gak cukup. Ya justru itu. Kita, mesti patungan. Patungan? Apaannya bisa patungan doa? Percuma kita patungan, Bang. Gak akan cukup. Paling kekumpul berapa sih? Sedangkan harga budget tuh sekitar 500 ribu. Yakin Bang mau beliin gantinya? Terus, Busta gimana? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bang. Itu kan ada duit dari Pak Jalal. Terus, kenapa? Disimpen yang baik, Bang. Amanah orang tuh. Nih, dulu sih kagak bakal gue kutak-katik. Kagak. Ini amanahnya Pak Jalal. Buat modal usaha tanaman hias kita. Bukan buat yang lain. Terus mau beli gantinya pake duit yang mana? Duit siapa? Siapa lagi kalau bukan Azam? Dia banyak duit. Masih muda. Belum kawin. Baik hati lagi. Juki, Azam itu senjata kita terakhir kalau udah kepepet. Iya. Tapi pake duit siapa Bang Jek? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya udah gak usah pusing-pusing. Kita serahkan aja pada ahlinya. Betul Bang! Masih hidup tuh orang? Ini jelas masalah serius, Pak RW. Maaf. Terus-terus. Mayoritas warga minta yuran bulanan diturunkan. Ini kan ide gila. Betul gak, Pak Bendara? Dari yuran yang sekarang aja. Masih kurang untuk membiayai operasional RW. Apalagi kalau diturunin. Wah, enggak. Jangan mau. Dimana-mana harga naik. Kok kita malah turun. Menyalahi tren. Maaf, maaf. Terus-terus. Nah, untuk menghadapi warga. Saya punya usul... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, rapat serius nih. Mau naikin gaji saya, kan? Ayo, ngaku. Tak jelar kamu, Den. Ini rapat tertutup pengurus RW. Kamu gak masuk dalam agenda. Mau ngapain? Ini nih. Kemeja sama celananya Bang Jek rusak. Minta tolong Pak RW mereparasi sampai rapi banget. Pak RW masih buka jahitan, kan? Yaudah, taruh situ. Nanti sore hampir. Di bajunya ada yang... Udahlah, taruh aja di situ Pak RW bilang. Nanti sore diambil. Kita lagi rapat serius, Din. Oh, elah bayak banget. Eh, ini Pak RT, kan? Dan ini Pak Bendahala, kan? Kenapa? Baru lihat saya. Oh, pantas. Dua-duanya gelap. Jadi gak keliatan. Usulanmu nanti saya pertimbangkan. Lah, saya belum ngusulin apa-apa. Tadi baru mau ngomong. Si Udin dateng. Ya, kalau begitu gak usah usul apa-apa. Saya lagi gak bisa mikir ini. Tadi si Udin nyuruh saya ngapain ya? Dimodifikasi kalau gak salah. Saya juga dengernya modifikasi. Bukan direparasi. Cukup dirapetin yang robek-robek. Ini baju mahal, Pak RW. Logikanya, kalau cuma direparasi, masih kelihatan bekas rusaknya. Kalau modifikasi, berarti tampilannya itu dibuat baru. Rusaknya kagak dipikirin lagi. Oh, gampang kalau cuma begitu. Saya dulu kan pernah juga jadi tukang permakjin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sam. Aku gak bermaksud apa-apa. Aku cuma butuh waktu untuk sendiri. Makanya aku minta kita... Kita gak usah ketemuan dulu ya. Masalahnya berat nih kayaknya. Enggak, enggak. 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 Eh, kembali ke masalah kita aja. Sekarang saya tanya, eh, apa yang paling penting dalam berjualan tanaman hias? Pelayanan. Servis. Pembeli adalah raja. Pembeli adalah raja. Raja kalau kagak bawa duit, enggak bakalan belanja. Udin mau ditabok. Sini. Eh, Chelsea. Harga yang murah. Itu yang paling penting kan? Tanaman semakin mahal malah semakin dicari karena ada tanaman hias yang harganya sampai sekitar ratusan juta rupiah. Lokasi penjualan yang strategis. Ya, yang saya tanya itu apa yang paling penting? Kebersihan. Bang. Bang Asul. Jelas. Yang terpenting itu adalah terbukanya lapangan pekerjaan buat fakir miskin macam awak, Jam. Bang Udin. Faktor keamanan paling penting. Mana enak orang belanja kalau banyak penjahat berkeliaran. Ini gimana sih? Yang paling penting dalam berjualan tanaman hias ya tanaman hias itu. Iya, iya, iya. Gue baru mau ngomong begitu tapi lo udah keburu marah. Siapa yang marah? Enggak maksudnya gini. Semakin lengkap tanaman hiasnya, semakin variatif, jadi semakin membuat inspirasi orang yang ingin membelinya. iya, 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 iya. Ngerti gue, ngerti gue. Alhamdulillah. Lo emang ahli di bidang ini, Jam. Bener. Kalau yang lain-lain macam eh. Lo enggak ada apa-apanya lo. Lo kenapa, Jam? Saya emang jago lah kalau untuk bisnis, Bang. Saya sering menang tender. Cuman kalau untuk menangin hati Aya, saya butuh nasihat, Bang. Kayaknya kalau bidang ini gue rada ahli, ya? Ya? Ayah sendiri yang bilang begitu. Dia bilang enggak mau nemuin lo lagi. Orang yang mencintai saya justru minta saya begitu. Ini lebih menyakitkan, Bang. Berat juga kasus lo, Nizam. Dia ngomongnya ditelepon. Iya, tadi lagi kita ngobrol. Lo yang nelfon dia duluan apa dia nelfon lo? Dia. Dia nelfonnya dari rumah apa dari wartel? Penting enggak sih, Bang? Ayah nelfonnya sambil merem apa sambil jogging itu penting untuk dibahas juga? Iya, iya. Suka-suka dia sih, ya. Jadi begini aja, Sam. Menurut gue, sekarang ini lo mesti tahan emosi. Kuasain hawa nafsu. Ini biar bagaimana juga. Si Aya itu tetap perempuan. Yang bilang Aya itu cowok siapa, Bang? Sebenarnya Bang Cik mau ngomong apa sih? Begini, maksud gue begini. Ini ibaratnya, ya. Tuan rumah. Nah, menyatakan lo sebagai tamu yang tidak diundang. Walaupun buat sementara waktu. Tapi lo ngotot aja. Tetap mau masuk ke rumah. Begitu kan? Ngapain? Nah. Begitu juga dengan si Aya. Dia sekarang ini gak mau lo temuin. Jadi lo jangan samperin. Jangan maksa. Gue kenal Aya, Sam. Si Aya itu makin dipaksa, makin nolak dia. Kalau saya kangen gimana? Disini letak persoalannya. Kalau lo kangen, Mendingan lo salurin rasa kasih sayang lo itu Buat ngebimbing para pengusaha muda. Kayak gue. Kayak barong Chelsea Juki. Sam. Ini amanah dari Pak Jalal Berat, Sam. 20 juta. Hei, Sam. Lo diberi aman sama Allah. Dengan pengetahuan bisnis lo. Yang antara lain buat diajarkan kepada orang-orang yang memerlukan. Ingat lo. Kalau gak gak dosa lo. Iya, Bang. Iya, iya, iya. Saya bantu. Saya ikhlas. Ikhlas ngebentak. Sampai guru lo belajar ilmu ikhlas. Kak Eva ngerti. Tapi jangan biarkan Azam menunggu terlalu lama. Kasih dia keputusan secepatnya ya. Ayah mencintai Azam, Kak. Tapi ayah gak sanggup hidup sama dia. Kami hanya akan saling menyakiti. Ini udah saya beliin. Biar gak ewe, ewe mulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngomong apa kamu? Assalamualaikum. Belum pernah denger apa ya? Oh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya jadi juga. Pak Errol emang top penjahit nomor wahid. Angkos jahitnya saya sumbangkan buat kas musola. Semuanya? Dua ribu aja. Sisanya buat beli beras, Din. Saya udah nyirak. Ah, mereh. Bisa aja, dok. Aduh, aduh. Astagfirullah. Hei, Din. Sekali lagi ngagetin saya hajar kamu. Lihat nih, Pak. Lihat nih. Kurang pendek, ya? Tinggal dimodifikasi lagi beres. Modifikasi? Saya bilang kan reparasi. Hah? Aduh, aduh, aduh. Mati, dong. Mati, dong. Bang Jack marah, bisa. Manan celana juga kependek, kan? Ya iloh. Ini hati-hati tidur lagi. Bukan dimikirin. Mati, dong. Saya marah ini, Pak. Saya sudah ngira. Pasti reparasi. Tapi, Pak RT dan Bendahara saya bilang dimodifikasi. Itu kan cuma sekedar wacana, Pak RW. Tapi, seingat saya, kita bilangnya mau diparasi. Ya sudah. Sebagai rasa penyesalan saya, upah jahit saya, semuanya saya sumbangkan untuk kas musola. Tadi katanya cuma mau nyumbang dua ribu. Saya ikhlaskan semuanya. Lagian siapa yang mau bayar? Jahitnya namun adul begini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nih, nih, nih. Nih, kejadian juga airnya, nih. Kita semua jadi kena salah. Ini gara-gara kita tinggal diamin kesalahan kecil berlarut-larut. Begini, nih, akibatnya. Nih, 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 nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumunuh siapa? May, kamu tolong segera belikan ke meja, baju, ya. Terus langsung dikirim ke musolanya Bang Jack. Ukuran, merek, sama warna, nanti saya SMS. Secepatnya. Waalaikumsalam. Zam. Belum ada pernyataan resmi. Jangan komentarin dulu, nanti malah nggak jadi lagi. Tadi, nih, yang lu telepon, nih, ada hubungannya sama gue, sama para pecundang ini, nih. Ada ya? Anggap aja hadir-hadir saya, Bang. Alhamdulillah. Makasih, Zam. Alhamdulillah, Zam. Tapi tetap, yang bersalah harus menanggung beban. Patungan aja seadanya. Ya Allah, air mata awak ini sudah kering, tapi badai belum juga berlalu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pak Jalal, sekali lagi saya datang mendampingi rombongan yang punya urusan nama ente. Lengkap bener. Malahan ada perwakilan dari Hankam. Intinya, mereka datang untuk minta maaf. Kalau manusianya memaafkan, maka Allah akan memaafkan. Tapi kalau nggak dimaafkan juga, Allah akan memutuskan dengan seadil-adilnya. Maaf soal apa? Ya, tapi apapun kesalahannya, seperti yang diajarin sama Pak Ustadz, saya kudu maafin. Paling berapa duit, sih? Ini... Silahkan, Bang Cek. Begini, Pak Jalal. Saya datang kemarin dengan teman-teman, bermaksud buat nganterin ke meja amecelana Pak Jalal yang hilang tempoh hari dari jemuran. Alhamdulillah. Ketangkep malingnya? Udah, udah. Malingnya ada dua orang. Tapi akhirnya melibatkan banyak orang. Jadi, maling yang pertama, itu orangnya rada dedek wadannya, tegap gitu ya. Kalau dia ngomong, kayaknya orang seberang gitu. Nah, imannya ini suka loncat kesana kemari. Maling yang kedua, ini orangnya kecil, mungil. Tapi, nyebelin bener. Ya, mulanya sih, mereka tuh berdua mau minjem tuh ke meja amecelana buat ngelamar kerja. Tapi akhirnya tuh baju robek. Nah, terus saya sama anak buah saya nih, niatnya mau nolongin. Tapi malah nambahin robek. Dianterin ke PRW, makin parah. Tapi alhamdulillah. Ya, sekarang ini udah dapet gantinya yang sama persis amem baju dan celananya Pak Jalal. Oh, begitu ceritanya. Pak Jalal maafin mereka, kan? Iya, iya, iya. Saya maafin. Hehe, menggratis ini. Hehe, hehehe. Alhamdulillah. Nah, ini gorengannya. Nah, ya. Ini sambalnya. Silahkan. Eh, 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 Mon, 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 Mon. Ya, Pak, ada apa? Ah, kayaknya semua yang terlibat dalam insiden baju saya harus minta maaf juga sama Monik. Dia udah saya marahin karena teledor ngejagain jemuran. Oh, iya, iya, iya. Ya, Monik, maafin ya. Maafin ya. Maafin ya. Maafin ya. Maafin ya, abang ya, Monik, ya. Hahaha. Hahaha. Alhamdulillah. Masalahnya udah clear. Chelsea, bajunya Pak Jalal. Ini, Pak. Eh, merek, ukuran, warna, sama persis dengan yang hilang itu, Pak Jalal. Nah, lihat ini. Semoga Pak Jalal riduk menerimanya. Hehehe. Silahkan diterima kembali, Pak Jalal. Silahkan diterima kembali, Pak Jalal. Beelah, Camosun. Beruntung. Ili, Pak Jalal. Kemalai, Pak Jalal. Danilah, Cousi. PEMALIS. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati